Seorang pria warga negara asing menggondol uang jutaan rupiah di sebuah warung kelontong di sawah besar Jakarta Pusat. Pelaku berpura-pura membeli makanan ringan, lalu menghipnotis korban. Seorang pria WNA menghipnotis wanita pemilik warung kelontong di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Pelaku datang menggunakan minibus bersama istri dan anak perempuannya. Untuk mengambil satu renceng makanan ringan, pelaku masuk ke warung untuk membayar makanan ringan. Pelaku lalu beraksi mengambil uang korban jutaan rupiah yang tersimpan di toples besar. Awal kejadiannya ada seorang bule itu datang, dia ada di luar langsung menarik ciki satu renceng. Terus dia ngasih duit ada 20 ribu, ada 2 ribuan, ada 50 ribuan, ada 100 ribu. Dia nanyakan, aku yang ambil 20 ribu, terus aku kasih kembalikan 2 ribu, harganya kan 18 ribu satu renceng ya. Terus aku ambil, emang wadah duitnya kan ini kan wadah uangnya. Dia tahu kali wadah duitnya di sini, terus dia kasih 50 ribuan dua tuh. Mama, tukar, tukar fresh, dia ngomong gitu. Korban telah melaporkan kasus ini ke Mampol Seksawa Besar dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.